Hari ini mau bikin tutorial graduation doll dari bunika 15 cm untuk buke Dan awal aku beli polosan seperti ini Langkah yang pertama kita bikin bajunya dulu ini wajib dari kain flanel hitam Untuk ukurannya kita langsung aja kita tempelin ke bunikanya agar lebih pas Karena bunikanya ini tersedia di beberapa ukuran jadi tidak menentu ukuran dari bajunya Setelah dirasa sudah pas kita lipat lagi dua lipatan dan lalu kita balik seperti ini Dan kita akan potong di bagian sininya di bagian kanan pojok atas Setelah itu kalian simpan potongannya ini yang kecil karena nanti akan berguna Dan sekarang aku mau lebarin si flanelnya dan nanti akan membentuk seperti ini guys Setelah itu kita langsung aja masukin ke kepalanya bunikanya secara perlahan Karena flanel ini bisa melar ya jadi aman Dan setelah itu kita rapikan seperti ini lengannya dikeluarkan Dan juga kita pakai lem lilin di bagian pinggang si bunikanya Setelah itu kita bikin topi untuk wisudanya ini berbentuk kotak dan kalian bisa ukur menyesuaikan bentuk bunikanya Dan tentunya kita lapisi dengan kain hitam ataupun kertas hitam di atas dan bawah dari kardusnya Setelah itu kita lem di pinggirnya semuanya dan nanti kita rapikan yang putih-putih ini diguntingi semua supaya lebih rapi Dan seperti ini adalah hasil akhir dari topi atasnya Dan sekarang kita pakai pita dan di bawahnya sini kita tali seperti ini Dan sekarang kita siapin kain flanel yang sisan dari baju tadi Kita guntingin kecil-kecil seperti itu dan kita lem di bagian bawah pita tadi Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Kita rapikan ya di bagian bawah pitanya Dan sekarang kita bikin lingkarannya kita ukur di kepala bunikanya menyesuaikan bentuk bunikanya Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu pendek juga Setelah itu kita lapisi lingkarannya dengan kain atau kertas berwarna hitam Dengan cara kita lapisi dengan lem lilin Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Setelah itu kita satukan lingkaran dengan yang kotak tadi dengan pitanya juga seperti ini Dan kita kaitkan dengan lem lilin Setelah itu tinggal kita tempelin pakai lem lilin ke kepala bunikanya seperti ini Dan sekarang kita ambil pita paling ini ukuran sekitar 0,5 cm Kita pakai ini untuk selempang depan dan di lem lilin Dan ini adalah hasil dari bunikanya seperti ini detailnya Cocok banget buat buket Dan ini dari sisi belakangnya rapi juga Dan ini adalah sesudah dan sebelum dari pemakaian jubahnya Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian yang membutuhkan Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Dan sampai jumpa di next video